Kronologi Ustaz Dipandeglang dikeroyok, kelompok Ormas Swiping Buru Oknum Pegawai Ban Keliling. Berikut kronologi seorang Ustaz Dipandeglang, Banten menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang tidak dikenal, OTK, Senin, 1 April 2024, sekitar pukul 22.30 WIB. Dalam sebuah video yang viral di media sosial, Ustaz bernama Muhy diserang secara brutal. Insiden itu berawal pada saat Muhy bersama dengan keluarga sedang mengendarai mobil menuju pulang ke rumah setelah dari rumah sakit. Di mobil ada adik saya kebetulan istri, Teteh, dan Umi. Ketika sampai Baros, setelah lewat polsek Baros, pas di desa Sukamanah itu ada kerumunan motor ada kemacetan, kata dia. Melihat banyak motor terparkir, mobil yang disopiri adiknya bernama Ilham Melaju Pelan, lantaran menghalangi sejumlah orang yang sedang berkumpul tersebut. Kami menganggap ini mungkin ada tawuran atau balap motor. Ketika kita akan melintas, dia orang itu langsung menyerang, ujarnya. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai Muhy diserang oleh sekelompok orang tersebut. Mereka menghancurkan spion sebelah kiri menggunakan helm. Jebret, kan saya kaget ada apa ini. Kami kaget langsung bergegas karena kami bawa Umi, istri, adik, yang jelas kami masih sok kaget ada apa ini, katanya. Sontak Muhy beserta Ilham turun menghampiri pelaku pengusakan mobil. Seturunnya dari mobil Muhy dan Ilham langsung dikeroyok oleh para pelaku. Langsung menepi langsung mengebukin aja. Pertama digebukinkan adik saya sopir. Ngejar sopir ditonjok, dijambak, digebukin. Saya akan keluar dari pintu sebelah kiri, katanya. Setelah beberapa saat para warga pun langsung menghampiri untuk melerai pertikaian. Dijelaskan Muhy, warga datang setelah baku hantam ketiga kalinya. Akhirnya kena juga pukulan, katanya. Dituturkan Muhy, warga yang ikut melerai justru dihajar juga oleh pelaku. Hingga akhirnya, salah satu pelaku berhasil ditangkap. Setelah kita tangkap satu orang, kita amankan di polsek baros. Tambahnya, aksi sweeping dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam sebuah ormas di sejumlah titik Kabupaten Pandeglang. Mereka mencari keberadaan pegawai kooperasi simpan pinjam atau ban keliling. Sebab mereka tak terima, lantaran pegawai ban keliling ini diduga melakukan pengeroyokan pada Ustaz Muhy warga Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang. Kapolres Pandeglang, AKBP Oki Bagus Setiaji mengatakan, pasca mendapat informasi adanya aksi sweeping pihaknya langsung mengumpulkan anggota untuk melakukan siaga satu. Kemudian kami kerahkan menuju titik-titik yang akan dijadikan lokasi sweeping oleh rekan-rekan ormas. Kata Oki kepada wartawan, Selasa, 2 April 2024. Menurut Oki, aksi sweeping yang dilakukan ormas untuk mengamankan pelaku pengeroyokan Ustaz Muhy di wilayah Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Secara spontanitas rekan-rekannya yang peduli pada korban melakukan sweeping untuk mencari pelaku, kata Oki. Oki menjelaskan, ormas tersebut melakukan sweeping di empat titik. Pertama di wilayah Mengger, Cadasari, Cigadung dan di depan Hotel Horizon. Kasus pengeroyokan ditangani oleh Polresta Serangkota karena ada di Baros. Kita hanya mencegah terjadinya kerusuhan di Pandeglang, pungkasnya. Pelaku dibawa kema Polsek Baros. Anggota Polsek Baros mengamankan seorang pria berinisial RS warga Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Aparat kepolisian menangkap RS karena diduga mengeroyok seorang ustaz bernama Muhy di Jalan Raya Serang Pandeglang, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang pada Senin 1 April 2024. Para pelaku yang diperkirakan berjumlah empat orang tersebut juga mengeroyok adiknya Muhy, ilham warga Kecamatan Baros. Kapolsek Baros AKPL Wahyu Bintarna mengatakan, pengeroyokan terjadi ketika korban pulang dari rumah sakit yang ada di kota serang menggunakan mobil. Dari arah yang sama, para pelaku yang membawa sepeda motor memukul badi mobil yang dibawa korban menggunakan helm dan memberhentikan kendaraan tersebut. Oknum itu mungkin lagi mabok kemudian melakukan pengeroyokan. Satu pelaku sudah kita amankan, kata Wahyu kepada Tribun Banten.com melalui sambungan telepon, Selasa, 2 April 2024. Sementara kasih Humas Polresta Serang Kota, Kompol Iwan Sumantri menduga bahwa pelaku pengeroyokan merupakan Oknum. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.